Jadi tujuh tahun saya di pondok Kalau gak percaya teman-teman bisa tes saya ilmu nahu Ilmu soraf boleh Ilmu mantik juga boleh Masya Allah ini sebetulnya bikin ngakak ini ya Jelas anak madrasah yang pondok ini bakal ketawa Kalau melihat cara baca anda seperti itu ya Kok tiba-tiba somuromadona anda rofakan itu loh ya Itu dari mana gitu Kemudian hajal bait anda disitu kemudian nasopkan loh ya Ngaku ahli tafsir boleh asal ada bukti ya Coba anda balik ke pondok lagi, belajar lagi Anda mungkin dulu belajar sambil tidur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Buat kalian yang sudah mengklik video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Saya doakan semoga semuanya sehat selalu Lanjar reskinya dan mudah segala urusannya Amin Allahumma amin Buat sobat-sobat yang baru bergabung Jangan lupa subscribe agar mendapatkan update terbaru di channel ini Seputar reaction video-video Islam Baik sobat arah yang dimulakan oleh Allah SWT Sebagaimana saya katakan di awal tadi Bahwa viral ada video yang diupload oleh kelompok agama sebelah Yang isinya bahwa ada seorang kondeng ahli tafsir Asal Makassar Murtad atau keluar dari Islam Kesaksian Murtadin ini banyak diupload di channel Youtube Agama Sebelah Salah satu dari channel yang menayangkan ini adalah Murtadin TV Ada juga gereja Youtube dengan thumbnail Gagar kalian harus dengar ini Viral kayak ahli tafsir Quran Murtad Asal dibikin Makassar meledak Murtad Karena toko agama ini Murtad Selain itu masih banyak lagi yang menguploadnya teman-teman Wah kelihatannya mereka bangga tuh Tapi sayang teman-teman sekalian Saya tonton videonya Saya periksa apakah benar-benar bahwa dia adalah ahli tafsir yang Murtad Atau cuma ngaku-ngaku ahli tafsir ya Biar heboh gitu ya Biar ada pencapaian gitu Nah dari situ saya tonton videonya Saya menemukan beberapa kejanggalan ya Disclaimer aja kalau ada orang Murtad itu sebenarnya terserah lah Urusan dia Kalau ada orang Murtad tapi berbohong Apalagi mencatut agama Islam Maka itu berarti menyebarkan hoax Hati-hati tuh Bisa dipidana Baik disini saya temukan beberapa kejanggalan Dari pengakuan Murtad yang ngaku ahli tafsir ini Diantaranya adalah Dia gak becus membaca hadis Padahal dia mengaku menguasi segala tata kaedah bahasa Arab Untuk lebih jelasnya kita simak pernyataannya berikut ini Di dalam video ini Seorang Kiai asal Makassar Kiai Ia pernah belajar di pesantres selama kurang lebih 7 tahun Dan seterusnya ia meneliti tentang Agama Islam Membandingkan Al-Quran dengan Alkitab Membandingkan kekristianan dengan Islam Bahkan agama-agama lain Dan sungguh sangat luar biasa bahwa Ia menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus Dan juga Kiai ini Berasal dari keluarga Kiai Berasal dari keluarga yang sangat dihormati di Islam Tapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan memilih dia menjadi Yang ikut Kristus Saya udah gak punya orang tua Saya diambil anak angkat sama salah seorang Kiai Atau kalau di Makassar itu disebutnya Guruta Atau Andri Guruta Di Makassar itu Diambil sebagai seorang anak Dan Saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau Baik itu di Sanawiyah Sampai ke Aliyah Kemudian setahun itu mengabdi Jadi 7 tahun saya di Pondok Kalau gak percaya Teman-teman bisa tes saya ilmu Nahu Ya Ilmu Sorof boleh Ilmu Mantik juga boleh Mau disuruh menghafalkan Nazam Alfiyah Ibn Malik boleh Atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam Yang di Pondok-Pondok itu Kitab Akidatul Awam boleh Itu bisa Oke dia mengaku mengabdi 7 tahun di Pondok ya Kalau gak percaya Bisa dites ilmu Nahwu Ilmu Sorof dan Ilmu Mantik ya katanya Oke kita cek apa betul dia menguasai ilmu Nahwu Banyak yang kira Bahwa saya ini adalah Orang yang sudah Kristen dari kecil Yang mempelajari Islamologi Lalu menyesatkan orang Enggak Saya Muslim Dulunya Dulu Dulu Bukan sekarang Dulu Saya santri Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim Saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun Iman yang mana Orang Muslim pun tidak hafal Banyak yang gak hafal maaf Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wih sebelumnya sombong amat ya Tapi sayang ya Bikin astagfirullah ya Baru satu kalimat aja udah salah Ya Rasulullah Itu salah itu Yang bener adalah Ya Rasulullah Kalau anda orang awam mengatakan Ya Rasulullah Maka sah-sah saja Karena tidak tahu Tapi kalau udah ngaji Mengaku sebagai ahli tafsir Ahli Nahwu Ahli Sorof Ahli Tata Bahasa Arab Bilang Ya Rasulullah Jelas itu salah fatal Yang bener adalah Ya Rasulullah Dalam ilmu Nahwu Kalimat Ya Rasulullah Itu terdiri dari Ya sebagai huruf nita Ya Rasul sebagai mubaf Dan Allah sebagai mubaf ilaih Rasulullah sebagai munada Dalam ilmu Nahwu Bahwa munada mubaf Maka Arabnya adalah nasab Sebagaimana di dalam Nah berdasarkan kaedah ini Kalimat Rasulullah Wajib di Fathah Gak boleh tidak Kalau anda baca Ya Rasulullah Jelas itu salah fatal Karena jelas Kaedahnya Adiman Khilafah Tidak ada Khilafah Wajib disitu di Fathah Ini sepela tapi Penting bagi yang mengaku Ahli tafsir Ahli kaedah Bahasa Arab Ajarkan kepadaku Apa itu Islam Maka Nabi mengatakan Al-Islamu Antashhadu Alla ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Iqomis sholah Wa ita izakah Iqomis sholah Wa ita izakah Oke Kalau memaparkan hadis Beda dengan aslinya Sebetulnya tidak masalah Asalkan Maksudnya Masih sama Dan tidak menyalai Kaedah-kaedah Bahasa Arab Yang merusak Makna hadis itu Di antaranya adalah Ya salah harokat tadi Ya Lah anda disini Ini fatal ya Menyalahi Kaedah-kaedah Bahasa Arab Yang bisa merubah Makna Bagaimana bisa Anda yang mengaku Ahli bahasa Arab Ahli tafsir Membaca Iqomis sholah Wa ita izakah Ucuk-ucuk Padahal Ma'atav alahnya Antashhadah Fi'il Kalau diatakan Ke isim Itu gimana Harusnya Kalau ma'atav Alahnya Antashhadah Maka ma'atavnya Adalah Watuqimus sholah Watuqtuz zakah Kenapa saya koreksi Ini karena Anda mengaku Sebagai ahli tafsir Ahli nahwu Ahli sorof Manteng Kalau Anda Tidak mengaku Itu tidak akan Kami koreksi Kami biasa saja Bisa jadi Pengakuan Anda Itu cuma Abel-abel Tiba-tiba Kok gitu Ini sudah Puncak Kefatalan Di sini Kalau dari Awal Anda Mengatakan Antashhadah Allah Ilaha Ilallah Maka selanjutnya Harusnya adalah Watasuma Ramadona Watahuj Jalbaiti Jelas Anak madrasah Yang Mondo Ini bakal ketawa Kalau melihat Cara baca Anda Seperti itu Kok tiba-tiba Somuramadona Anda rofakan Itu loh Itu dari mana Kemudian Hajal Bait Anda Disitu Kemudian Nasopkan Ngaku ahli tafsir Boleh Asal ada bukti Coba Anda Balik ke pondok Belajar lagi Anda mungkin Dulu belajar Sambil tidur Kalau Anda Tidak ngaku Tidak akan Ada koreksi Seperti ini Ini hadis Tentang rukun Islam Ada pun Rukun Iman Untuk Minuh Nabi Apa tadi Antuk Minuh Nabilah Astagfirullahaladzim Yang benar adalah Antuk Minuh Nabilah Anda boleh Baca Tuk Minuh Nabilah Tapi Jangan ada Anya Tapi disitu kan Sudah ada Anya Jadi tidak boleh Jelas Disitu Fi'il Mubare Ada Wawajamaknya Dan nun Ketika diarapi Dengan nasob Maka nunnya Harus dibuang Demikian pula Yang tasniah Nunnya Dibuang Jadi Bacanya adalah Antuk Minuh Bukan Antuk Minuh Nabilah Dari mana Anda bisa Kayak gitu Anda baca Antuk Minuh Nabilah Dari mana Yang paham Nahu Pasti ketawa Melihat ini Anda belajar Dari mana Dari google Kelihatnya Fasih Bacanya Tapi semua orang Bisa melafalkan Kayak gitu Tinggal baca versi latinnya Terus dilafalkan Gitu kan Tapi untuk yang Sudah belajar ilmu Tata bahasa Arab Yang tentunya Bukan muslim Abal-abal Pasti ketawa Melihat ini Bahkan Anda tadi Mengaku Katanya Bukan muslim Abal-abal Ternyata Abal-abal Beneran Pernyataan Anda Ini sudah bikin Malu Anda Sendiri Masya Allah Padahal ini Hadis adalah Hadis yang Paling dasar Belum hadis Yang panjang Nah Kenapa saya Murta Dulu Waktu di pondok itu Teman-teman sekalian Kami itu Cuma diajari Ajaran-ajaran Yang standar Ya Pelajaran-pelajaran Yang standar Contoh misalkan Dasar-dasar Bahasa Arab Usul fikih Ya Kita juga belajar Disana yang namanya Ulumul Quran Ulumul Hadis Kita belajar Yang kayak gitu Ya Kita belajar Ilmu mantik Nahbu Saraf Kita belajar Yang kayak gitu Cuma yang menjadi Masalah Kemudian adalah Ketika Di sebuah Perpustakaan Kita Atau kami Dilarang Membaca Kitab-kitab tertentu Ya Contohnya Misalkan Kitab Kuratul Ayun Fathul Izar Atau Ada lagi Kitab Pertumpahan Darah Kau muslimin Setelah Wafatnya Nabi Misalkan Itu dibahas Kayak Di kitab Tarikh Madinatid Dimashqi Siar Alam An-Mubala Yang ditulis oleh Al-Zahabi Atau Kitab Ma'rifat Sohabah Oke Ya dia mengaku Murtad Karena di pondok Dilarang membaca Kitab-kitab tertentu Katanya Dia dilarang Membaca kitab Seperti Kuratul Ayun Fathul Izar Dan Peperangan Umat Islam Paca Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alam Emang Dilarang Dulkan Anda masih kecil Waktu itu Kuratul Ayun Dan Fathul Izar Itu kitabnya Orang dewasa Anak kecil Bahas reproduksi Agak sopan Kemudian Anak kecil Bahas Peperangan Ya juga Gak elok Karena Emosinya Belum Stabil Nanti Bisa Membudayakan Tawuran Kalau Anda Udah Dewasa Pikiran Udah Stabil Udah Matang Silahkan Baca Gak Apa Tolong PMUI Dan Polisi Segera Tangkap Orang Ini Dia Mengaku Ahli Tafsir Ternyata Abel Yang Murta Faktanya Memang Dia Berdusta Sekali Lagi Anda Mau Murta Silahkan Asal Jangan Mengaku Menguasai Ahli Tafsir Ahli Nahwul Ahli 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 So-soan Dari Cara Membaca Habis Anda Saja Tadi Sudah Gagal Memenuhi Jadi Ini Mempermalukan Anda Sendiri Masya Allah Hati Hati